disini ada tampah ada karung juga dan juga ada beras bu Anton habis membersihkan atau menampi beras membuang berambutnya atau kulit padinya atau mengeluarkan beras yang kecil-kecilnya seperti itu nah bagaimana keseruan bu Anton menampi beras bagaimana keseruannya yuk kita tonton sama-sama jangan di skip terima kasih terima kasih sudah mengeklik video ini tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku dengan mengeklik tombol subscribe Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang selamat menyaksikan salam hangat salam semangat 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 terus terus semangat disini ada tampah ada kosmos buat tempat beras ya atau risk box ada juga beras di atas tampah di dalam tampah dan juga ini ada ini ada beras pasti kotor banget dan juga ini belum di tampi nah bu Anton sekarang mau belajar menampi ini namanya nampi ya bang ya belajar belajar menampi oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sali ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salam hangat salam semangat teman-teman semua jumpa lagi di video sederhana bu Anton hari ini video sederhana yang tenis dengan dengan cinta cinta kena kepada Allah ya tentunya seperti ini nah sekarang bu Anton ini mau belajar tapi belajarnya bukan buat kue ya atau buat sayur neko-neko tapi hari ini bu Anton mau belajar nampi beras nampi beras masih banyak berambutnya tadi sudah sedikit sih nampinya tuh ada berambutnya seperti ini namanya berambut tau ya teman-teman ya jadi mau ditampi dulu nah bagaimana keseruan bu Anton mau belajar nampi beras yuk ikutin video ini walaupun selama ini gak pernah nampi beras ya tapi ya belajarlah bujuk sendiri itu harus apapun harus bisa walaupun gimana belajar tapi sayangnya tadi ini kita ambil berasnya kebanyakan sekarang saatnya memilihin ini gebah ini gebahnya seperti ini gebahnya dipilih tapi gak ada gabahnya ya jarang ya gabahnya ya ada gabah tuh ada gabah nanti gabahnya bisa buat makan dan ayam kita ini tahap belajar ambil berasnya terlalu banyak jadi susah rasa takut oke kira-kira udah ya ini kita tuang tuh teman-teman udah habis berasnya liatkan gak dalam sekali ya teman-teman berasnya sudah habis ya sedikit mengurangi rambut ya ini kayaknya masih ada kita ulangi lagi lebih dituang yaudah kita ambil lagi ya segini saja deh jangan banyak-banyak jangan ini baru pertama kalinya ini yang dibuatan nampi ini nampi gabah eh nampi apa beras pertama-tama pertama kalinya ada was-was juga tapi sudah diantipasi tuh pakai tarung bawahnya jadi kalau ketumpah di tarung yuk teman-teman yang mau belajar nampi sedikit belajar bersama ya kalau mohonnya tuh begini ya gak bisa bayangin lagi gak bisa itu gak bisa kalau orang-orang tua itu kan dibilih gini tau bang terus nanti tuh yang kecil-kecil ini di tangan-tangan terus dibuangin gitu yuk kita pilihin gabahnya lagi tuh gabahnya tuh gabahnya ada ini bener kan namanya gabah tau ini yang las las ya kalau udah di dalam berasnya namanya las las ya kalau gabah itu baru dari sawah namanya gabah oke namanya las harus teriti matanya pun harus jeli inilah lah kalau bedanya itu masih ada oh ini harap kita ambilin dulu eh masih ada ayamnya katanya gabahnya buat aku lasnya buat aku ya pitik tunggu ya sabar pakai gabahnya eh lasnya nah teman-teman semua kalau teman-teman beli beras atau abisnya beli beras apakah juga seperti ini banyak beli tapi teman-teman semua pasti jadi permata kalau sudah kursi ya oke kita tuang dulu tuang-tuang ganti terusnya tuang sedikit lah gak apa-apa lah mengurangi beban penyicin batunya lihat teman-teman batunya gede banget buat lempar Pak Anton ini pingsan ini lebih banyak lebih banyak ini perambutnya ya kan bang beda kan iya iya cariin tapi ini bagus ya padunya gimana kelas laku gak ada bagus banget halaman dirimu habis ya nih temen-temen titik terakhir Alhamdulillah sudah beres sudah beres tahap terakhir sampai sudah diubun-ubun segitu banyak ya temen-temen nah temen-temen ya tadi ini dedeknya segini banyak ya ini dedek sama kunir eh kunir apa menir pekatul lah ya nanti sama Pak Anton mau diisikan ke apa campuran anak ayam katanya seperti itu ya nah ini dedeknya segini banyak bayangin ya temen-temen kalau gak ditampi ya nah ini hasil hasilnya ya hasil tampihannya tadi ya temen-temen dan masukkan ke rice cooker lagi dan Bu Anton tambahkan kayu manis tidak sekarang tidak bawang putih tapi kayu manis ya kayu manis biar manis gak sih gak biar manis ya temen-temen bohong ini maksudnya biar berasnya gak boapok atau biar wangi lah gitu ya ini harusnya dikasih bawang ya bawang putih biar menghindarkan kutu gitu tapi kan ini udah bersih ya insyaallah jauh dari kutu seperti itu nah itu tadi keseruan Bu Anton menampi-nampi beras ya mengeluarkan gabah atau apa ya pokoknya kotorannya itulah ya temen-temen oke temen-temen kiranya cukup dulu video sederhana Bu Anton hari ini insyaallah Bu Anton sambung kembali di video yang berbeda salam hangat salam semangat salam super salam sukses berjamaah burung irian burung jantrawasi cukup sekian dan terima kasih akhir kata walitofik walitaya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wuh capek juga ya nampis segini aja tapi berasnya Alhamdulillah sudah bersih sudah bersih jadi nanti tidak ada rambut-rambutnya apa kulit padinya seperti itu ya Alhamdulillah ini apa ini ini kayu manisnya ya wangi banget temen-temen ini biar wangi berasnya biar wangi ya biar tetap wangi terus kutunya biar takut datang seperti itu ya insyaallah kita berdiriin juga boleh biar cantik ya temen-temen kurang gaya tidak usah diberdiriin ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati terima kasih